Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka Hum wa'adwajuhum fi zilalin alal aro'ikimut ta'ki'un Mereka dan pasangan-pasangannya berada dalam tempat yang teduh bersandar di atas dipan-dipan Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan Dan memperoleh apa saja yang mereka inginkan Kepada mereka dikatakan Salam Sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang maha penyayang Dan dikatakan kepada orang-orang kafir Berpisahlah kamu dari orang-orang mu'min Pada hari ini Wahai orang-orang yang berdosa Alam ahad ilaikum ya bani Adama Allah ta'budu saytoon Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam Agar kamu tidak menyembah setan Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu Dan hendaklah kamu menyembahku Inilah jalan yang lurus Dan sungguh Iya setan itu telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu Maka apakah kamu tidak mengerti Inilah neraka jahannam yang dahulu telah diperingatkan kepadamu Masuklah ke dalamnya pada hari ini Karena dahulu kamu mengingkarinya Al-Yawma nakhtimu ala afwahihim Maka apakah kamu tidak menyembahkan kepadamu Pada hari ini kami tutup mulut mereka Tangan mereka akan berkata Tangan mereka akan berkata kepada kami Dan kaki mereka akan memberi kesaksian Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan Walau nasha'ulatomasna ala a'yunihim Dan jika kami menghendaki Pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka Sehingga mereka berlomba-lomba Mencari jalan Maka bagaimana mungkin mereka dapat melihat Walau nasha'ulatomasna ala a'yunihim Walau nasha'ulatomasna ala a'yunihim Walau nasha'ulatomasna ala a'yunihim Dan jika kami menghendaki Pastilah kami ubah bentuk mereka Di tempat mereka berada Sehingga mereka tidak sanggup berjalan lagi Dan juga tidak sanggup kembali Dan barang siapa kami panjangkan umurnya Niscaya kami kembalikan dia Kepada awal kejadiannya Maka mengapa mereka tidak mengerti Wama alamnahu al-shy'ra Wama yang baghilah Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya Muhammad Dan bersyair itu tidaklah pantas baginya Al-Quran itu tidak lain Hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas Liyudzi ramangkana hayyaw Waya hikqal kawlu alal kafirin Agar dia Muhammad Memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya Dan agar pasti ketetapan azab terhadap orang-orang kafir Awa lam yarau anna khalaqna lahum Mim ma'amilat aydina'an amafahum laha malikun Dan tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menciptakan hewan ternak untuk mereka Yaitu sebagian dari apa yang telah kami ciptakan Dengan kekuasaan kami Lalu mereka menguasainya Dan kami menundukkan Hewan-hewan itu untuk mereka Lalu sebagiannya untuk menjadi tunggangan mereka Dan sebagian untuk mereka makan Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya Maka mengapa mereka tidak bersyukur Dan mereka mengambil sesembahan selain Allah Agar mereka mendapat pertolongan Mereka sesembahan itu Tidak dapat menolong mereka Padahal mereka itu menjadi tentara yang disiapkan Untuk menjaga sesembahan itu Fala yahzun kakauluhum Inna na'lamu ma yusiruna wa ma yu'linun Maka jangan sampai ucapan mereka membuat engkau Muhammad bersedih hati Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan Awa lam yara al-insanu anna khalaqnaahu min nuta fatin fa'idha huwa khasimun mubi Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani Ternyata dia menjadi musuh yang nyata Ternyata dia menjadi musuh yang nyata Dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Katakanlah Muhammad yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Al-Fatihah Ya itu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau. Maka seketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Al-Fatihah Dan bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Jasak mereka yang telah hancur itu? Benar Dan dia maha pencipta Maha mengetahui Inna maha amruhu Sesungguhnya Urusannya Apabila dia menghendaki sesuatu dia hanya berkata kepadanya Jadilah Maka jadilah sesuatu itu Fasubhanal ladzi biadihi malaku tukulli syai'i'u wa ilaihi turja'u'un Maka maha suci Allah yang ditangannya kekuasaan atas segala sesuatu Dan kepadanya kamu dikembalikan Dan kepadanya kamu dikembalikan Dan kepadanya kamu dikembalikan